Intro Saudara-saudari yang terkasih Jumpa lagi dalam Berkah dalam Episode 755 Hari ini bacaan injilnya Sangat seru banget Yesus dituduh Mengusir setan dengan kuasa Dalam sebuah kepala setan Logikanya Apa mungkin setan melawan dirinya sendiri Yang ada Malah mereka bersekutu Dan setannya menjadi lebih kuat Sama saja Ketika roh jahat itu keluar Dari diri kita Lalu mengembara Ternyata tidak ada tempat Maka dia akan melihat diri kita kembali Ketika diri kita masih kosong-kosong Tidak ada apa-apa Maka setannya akan masih kembali Dan menambah kekuatan Tujuh setan Masuk kembali Dalam diri kita Nah Dalam dunia pendidikan Perupamaan ini sangat menarik Kita melihat pendidikan kita Dijejali oleh Tujuh yang sangat kaku Aturan-aturan yang membatasi gerak warga sekolah Maka tidak heran Maka tidak heran kalau pendidikan kita saat ini Tidak berdaya terkumpul oleh aturan-aturan Dan target-target yang membuat keluarga sekolah Menjadi robot pendidikan Dijejali ilmu Menghafal dinilai Nah Ada angin segar saat ini Yang namanya Presisi Presisi sebagai pembelajaran konteksual Berbasis budaya SMA Marsudiri Nipuntilan sudah memasuki tahun kedua melaksanakan presisi ini Presisi ini memberi peluang untuk memukulkan sekat-sekat pendidikan Misalnya Penilaian Yang biasanya berdasarkan hafalan dan hasil Sekarang bergeser ke penilaian Tentang pemaknaan dan proses Kalau dulu lingkup belajar itu Hanya di ruang kelas berukuran 8 x 9 meter Bergeser Ke ruang belajar yang tanpa sekat Bisa di masyarakat Bisa juga di tempat-tempat Dimana para siswa Mendapatkan sumber belajar Lalu seperti apa Tonton belajaran konteksual Salah satu proses Dari sekian banyak proses Yang dilakukan oleh para siswa Di antaranya Adalah Okservasi Kepeternak ayam Satu proses ini Akan membuka peluang siswa Buku belajar berbagai bidang ilmu Di antaranya Geologi Bahasa Inggris Bahasa Indonesia PPKI Geografi Agama Dan sejarah Siswa tidak lagi menghafal Tapi siswa mencari makna Dari proses yang ia lakukan Untuk memaknai Pembelajaran yang ia pelajari Di semester ini Saudara-saudara terkasih Kita lihat salah satu proses Pembelajaran konteksual para siswa Pembelajaran konteksual para siswa Pembelajaran konteksual para siswa Pembelajaran konteksual para siswa Daria selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati